Ya dapat saya laporkan pada hari ini, hari Senin tanggal 17 Mei 2021, sekira pukul 11.36 WIB, telah terjadi laka lantas. Ini celakaan tunggal di kilometer 53.200, medan tebing tinggi. Maksud kami jalan tol, medan tebing tinggi, kilometer 53.200. Yang ini mengakibatkan satu unit kendaraan pribadi jenis Toyota Kijang, nomor polisi BK1090, QJ. Ya ini para penumpang. Bang gimana bang, ada korban jiwa bang? Ada korban jiwa? Enggak, ada meninggal? Enggak ada pak. Oh ini korban luka-luka, ini satu keluarga. Sepertinya baru pulang melakukan kunjungan ya, mudik. Ya untuk sementara ini diinformasikan, kecelakaan disebabkan oleh meledaknya salah satu bam daripada kendaraan Kijang tersebut. Ya demikian yang bisa dilaporkan dari jalan tol, medan tebing tinggi. Ini saat ini juga bisa saya tambahkan belum adanya personil kepolisian dari Lantul Lintas, Polsek, maupun Polres tebing tinggi. Yang berada di lokasi kejadian baru petugas dari jasa marga. Bang sedikit bang dari awak media bang, bagaimana? Kita lagi nanganan pak, nanti di penerangan pak. Kita lagi nanganan korban pak. Oke siap, siap bang. Oke bang, siap. Siap. Pecapan ya pak. Bapak yang bawa bukan? Enggak. Oh bukan bapak yang bawa ya? Bapak yang bawa. Oh. Iya, iya, iya. Pak, kondisinya bagus bannya ini sebenarnya tadi pak? Bagus. Bagus, dari mana mau kemana pak? Dari Pak Batu mau ngantar kemana. Oh mau ke Medan ya pak ya? Iya. Oh iya, iya. Oh bapak yang bawa tadi ya pak ya, supirnya ya pak ya? Iya, iya, iya. Yaudah lah dana as ya pak ya, berarti ya? Oke, oke. Ya ini tadi baru saya sedikit melakukan wawancara dengan salah seorang pengemudi. Apa? Dengan. Jangan, 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 boleh pak. Iya, jangan, boleh. Oke. Terima kasih yang dapat saya laporkan dari. Lokasi kejadian jalan tol Belmerah, tebing tinggi. Di kilometer 53200. Pak, jenengnya Sopo pak? Saliman. Saliman pak ya. Saliman pak ya. Saliman pak ya. Saliman pak ya. Terima kasih.